Dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 tahun, DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-57 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu pagi 10 Agustus 2022, DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa yang dipusatkan di ruang rapat gedung DPRD Tanjung Jabung Barat. Paripurna ini diawali dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peringatan hari jadi ke-57 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 secara resmi saya buka. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Gubernur Jambi Al-Haris, PJ Bupati dan Perwakilan dari Bupati di lingkup Provinsi Jambi, Forkopimda serta para tamu undangan lainnya. Dijelaskan Abdullah, momen hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 tahun ini merupakan momen istimewa dan selalu diperingati setiap tahunnya. Meski ada capaian yang belum terlaksana sesuai aturan, hal tersebut akan tercapai sesuai RPJMD dan aturan yang berlaku. Jadi kita sudah belajar melihat bahwa kemajuan Tanjung Jabung Barat tempoh dulu dan sekarang. Kita berharap ke depan, mudah-mudahan Tanjung Jabung Barat ini bisa berhasil investasi, main di bidang kelahan-lahan, di bidang kelahan-lahan, dan juga di lingkaran ekonomi juga. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, pada momen hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 tahun ini, berbagai capaian dan prestasi mulai ditorehkan. Sesuai visi dan misi menuju Tanjung Jabung Barat berkah. Dirinya juga mengatakan, meski masih terdapat kekurangan, namun ini akan menjadi motivasi agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ia juga sangat mengapresiasi tinggi terhadap legislatif yang selalu mendukung program eksekutif. Bagi Bupati Tanjung Jabung Barat, terdapat ruangan sekretaritas darah kita. Pertama, memelihkan kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, membangkitkan ekonomi yang tituhan akhirnya adalah sama-sama dan sejahterakan masyarakat kita. Jika kita mencermati catatan perjalanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2021. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Alharis mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi atas apa yang telah diperbuat oleh Bupati Tanjung Jabung Barat saat ini. Dan selaku Gubernur Jambi, dirinya juga sangat mendukung setiap kepala daerah untuk berbuat demi kemajuan Kabupaten, terutama dalam pembangunan. Pak Sayang pada hari ini hadir dalam menangkah untuk menghadiri acara ulang tahun ke-57 Tanjung Barat. Tentunya banyak hal sudah berhasil, kemajuan dan sebagainya. Namun juga perlu untuk kita refleksi ke belakang bahwa banyak juga yang perlu kita selesaikan. Kita bersama-sama dengan mengajak semua elemen masyarakat, anggota dewan, pemerintah, juga ulama. Nah kalau ini menyatu, insya Allah akan mudah sekali untuk membangun daerah ini. Kenapa? Karena daerah ini potensi luar biasa untuk kembangkan. Surya Kurniawan, JTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!